Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau mengulas pengalaman saya membeli smartwatch tapi bukan smartwatch yang mahal dan juga bukan smartwatch yang warna yang touchscreen ya. Jadi ini smartwatch yang hanya mengandalkan beberapa fitur dasar saja, fitur-fitur yang benar-benar diperlukan dan bukan fitur yang mungkin membutuhkan visual yang menarik. Ini adalah Aulon, jadi ini dari produknya Aulon, ini spesifikasinya, CPU-nya Mediatek ya, memorinya 1 MB, untuk Chrome-nya 2 MB, display-nya itu 128 x 128 pixel, monochrome layarnya. Jadi tidak ada warna dan tidak layar sentuh. Untuk GPS-nya U-Block 720 Precision GPS. Kalau di Shopee itu keterangan sih dari GLONASS juga ya, jadi kita lihat nanti bagaimana akurat atau enggak. Heart rate-nya sudah ada ini, dan ini sudah saya coba. Untuk akurasinya itu cukup bagus, G-sensor-nya sudah ada, 6 aksis, geomagnetic, ini untuk kayak kompas gitu ya, itu akurat banget untuk kompasnya. Bluetooth-nya sudah 4.0, baterai-nya 400 mAh. Ini bungkusnya kayak gini, kalau kita buka tuh nanti di dalam sudah ada barangnya, dan ini ada buku panduan. Ya, jadi di buku panduan ini kalian bisa scan untuk barcode-nya, pakai Google Lens, itu kalian bisa download di Playstore. Karena aplikasi, aplikasi Dware App ini, ini saya cari di Playstore itu malah beda, bukan aplikasi yang dimaksud. Jadi kalian harus buka ini, di-scan pakai Google Lens, setelah itu nanti akan dialihkan ke link download APK-nya. Nah, APK-nya interface-nya seperti ini. Cukup mudah untuk diikuti, yang penting kalian sudah konekkan dengan Bluetooth, nanti setting-setting tanggal, setting personal, kayak tinggi badan, berat badan itu bisa melalui aplikasi ini. Oke, kalian bisa baca sendiri untuk buku panduannya bagaimana, dan di sini juga ada peraturan pengembalian produk. Ini mungkin semacam garansi ya, kalau seandainya terjadi kesalahan dalam produknya, bukan dari kesalahan pengguna tentunya. Oke, nggak perlu lama-lama untuk kita lihat box-nya seperti ini. Dan ini adalah smartwatch-nya. Ini untuk sport ya, jadi untuk kegiatan outdoor bisa, untuk lari bisa, dan juga untuk beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Saya langsung ngetes yang saya penasaran, itu adalah GPS-nya. Karena tujuannya saya beli ini adalah untuk kegiatan outdoor ya, untuk naik gunung, untuk camping, dan lain-lain. Sehingga saya tahu lokasi persis saya ada di mana. Nah, ini kalau kita tekan ini, lampunya akan nyala, dan layarnya monochrome seperti ini, jadi tidak berwarna, dan ininya ya kayak gini ya, nggak menarik sama sekali. Tapi yang jelas fungsinya sangat-sangat berguna. Ini tombol up and down. Ini tombol back. Kalau masuk menu, kita back-nya pakai ini, dan ini tombol untuk menu, dan lain-lain. Menu oke pakai ini. Ini tadi saya cek, untuk mengetahui status GPS ini, kita membutuhkan waktu 1 menit 37 detik, dan harus di luar atau di ruangan terbuka. Nggak bisa di dalam ruangan, karena saya coba itu sampai 5 menit sama sekali nggak mau. Jadi kalau mungkin kita di outdoor, kita harus nyari tempat yang agak terbuka ya. Misalnya kita berada di dalam hutan, ya kita cari yang langitnya kelihatan lah, paling tidak. Dan sudah teruji, ini cukup akurat, jadi kita geser dikit aja, nilainya berubah. Jadi komanya itu sampai berapa ratus ribu, cukup banyak komanya. Jadi akurasinya cukup tepat lah ya. Kita bisa menggunakan ini untuk mencari titik koordinat kita berada di peta. Atau kalau kalian misalnya bawa peta, peta ini ya, kertas gitu ya. Ini kalian bisa belajar untuk menentukan di mana saya berada menggunakan ini. Jadi ini cukup berguna ketika kalian misalnya nih jelek-jeleknya tersesat di hutan, atau di gunung, dan lain-lain. Oke untuk GPS, saya sangat mengapresiasi. Jadi ini meletakkan tulisan GPS di sini itu bukan hanya sebatas gimmick atau apa ya, tapi memang fungsinya dan benar-benar fiturnya itu sudah teruji. Dan untuk menunya apa aja, kita keluar dulu. Di awal kita akan mendapat interface seperti ini. Kita bisa ubah tampilannya itu menggunakan tombol up and down seperti ini ya. Misalnya saya ubah ke bawah nih. Nah dia akan tampilan seperti ini, ada cuaca, hari, status baterai, jam, dan kalendernya. Lalu ini jam konvensional seperti ini. Ini cukup menarik juga sih, jadi terkesan klasik gitu ya. Kalau misalnya kalian pose dengan tampilan utamanya. Lalu ini ada tampilan lagi, ini menampilkan langkah. Ini kalau kalian misalnya mau lari, berolahraga, ini bisa pakai tema yang ini. Menentukan jamnya juga ada, terus kita cari lagi. Ini perbedaannya hanya di jamnya ya, jamnya ini lebih tebal, ini lebih tipis kayak kalkulator. Nah ini kembali ke awal, jadi hanya ada 5 tampilan. Lalu menunya apa aja, kita buka tombol ini. Kita nyalahin. Nyalahinnya ini pokoknya. Malam-malam kalian butuh informasi, tekan aja ini. Jadi ini nggak ada sensor angkat, layarnya lah itu nggak ada. Kecuali kalau kalian mungkin belinya yang smartwatch yang agak mahal. Minimal Mi Watch lah ya, atau sekalian Apple Watch atau Galaxy Watch itu. Itu ya udah otomatis lah ya, fiturnya udah sangat melimpah. Di sini kita langsung disuguhkan menu setting. Kita coba up ke atas, ada heart rate. Heart rate terus kamera, kompas, stopwatch, alarm, weather untuk cuaca. Musik, sport. Nah ini untuk olahraga. Kita mulai dari setting aja ya. Dari setting kita buka, di sini ada GPS, di atas pengaturan bahasa. Watch face ini untuk temanya tadi, kita bisa akses langsung dari luar, nggak perlu masuk ke sini. User ini profilnya kita. Kita bisa buka. Ini settingnya berada di aplikasi ya, nggak bisa langsung dari sini. Dan ini data saya. Backnya ini, kalau mau back ini. Tekan. Nah, dia akan back. Terus ke atas restore, ini untuk menghapus semua pengaturan. Jadi nanti kalau kalian mau jual, terus data kalian kan misalnya udah terisi nih. Kalian mau reset ya, tinggal restore aja. Nanti akan balik. About ini firmware-nya versi berapa. Ini udah paling baru. Sudah, itu aja. Untuk GPS sudah saya coba tadi dan akurat. Kita back. Kita ke menu sport dulu ya. Di sini ada berbagai macam profil. Ini outdoor running. Kalian lari biasa misalnya. Lari pagi bisa pakai ini. Record. Ini mungkin untuk merekam kegiatan kita. Misalnya perjalanan kita sehari itu udah berapa langkah. Ini indoor running. Ini kalau kalian misalnya lari-lari di dalam rumah atau di dalam pagar rumah gitu ya. Walking, jalan biasa. Climbing. Nah, ini nanti yang akan saya pakai untuk mendaki gunung. Bisa pakai ini nanti. Jadi, ya nggak tahu sih bedanya apa. Cuman ya ada profil seperti ini tentu akan memiliki fungsi dan informasi yang lebih akurat lagi. Swimming. Jadi kalian bisa pakai ini untuk berenang sampai ke dalam 50 meter. Bersepeda. Udah, itu aja. Kita back. Apalagi menu-nya. Musik. Ini harus terkonek dengan HP. Kalau kalian HP-nya misalnya pakai music player. Kalian bisa next lagu dari sini. Atau stop lagu dari sini. Jadi bisa jadi kayak semacam remote control. Weather. Nah, ini yang saya udah coba berkali-kali. Tapi belum bisa. Not synchronize. Synchronize. Nanti saya akan cari tahu informasinya. Apakah harus membutuhkan setting lagi. Tapi saya cari di aplikasi itu, saya tidak menemukan ini. Jadi, ketika saya cek setting, ya di situ udah ada untuk automatic weather. Weather, tapi ketika saya pencet, di sini nggak ada perubahan sama sekali. Ya, nggak tahu ya. Weather, ya. Coba nanti kita cari lagi. Terus, alarm. Ini setting-nya juga dari aplikasi. Udah saya test tadi pagi itu. Getar ya. Nggak tahu mungkin bisa bunyi. Tapi tadi getarnya kenceng banget. Dan membuat saya terbangun. Stopwatch biasa. Kompas. Nah, ini kompasnya juga cukup akurat. Nah, dia langsung set begini ya. Nah, ini. Jadi, kita ubah. North-nya tetap ke sana. Tetap ke arah sana. Nah, jadi ketika saya beli dan buka ini, yang pertama saya buka adalah kompasnya. Dan ternyata akurat. Jadi, saya bandingin dengan yang ada di HP itu, ya sama lah. Nggak begitu jauh bedanya. Terus, ada kamera. Ini juga bisa langsung buka kamera kalau udah connect ke HP via Bluetooth. Nanti bisa jadi shutter. Jepret gitu bisa. Terus, heart rate. Nah, ini kita bisa coba. Beberapa saya lihat ada yang uji coba untuk apakah ini bagus atau enggak. Karena beberapa tuh kalau yang murah, biasanya ditempel gini, dia langsung nyala hijau. Nah, ini enggak nih. Jadi, kalau beberapa smartwatch yang memang sedikit berkualitas ya, cukup berkualitas tuh, dia enggak mau ketempelan benda asing gitu, langsung nyala. Ininya enggak mau. Tapi hanya nyala ketika ditempelin kulit. Misalnya kayak gini nih. Nah, dia langsung nyala. Nah, disini akan mengukur PPM-nya berapa. Enggak, sebenarnya enggak lama sih. Ini udah ada yang bandingin sama, kalau enggak salah, Mi Band berapa atau berapa apa gitu. Smartwatch dari Xiaomi pokoknya. Itu cukup akurat dan enggak terlalu kalah jauh ini. Hanya sekian detik aja kalah untuk mengukur ininya. Dan ini sudah cukup akurat, sudah diuji-coba juga. Ini oke. Exit menu, oke. Dan ya udah, itu aja fiturnya. Jadi, sangat mendasar dan kita tidak bisa menuntut banyak. Ini juga bisa disentuh, bukan layar sentuh tentunya. Yang jelas, ini solid banget ya. Untuk durable atau durability-nya ini sangat solid. Ini enggak tahu ini besi sih. Menurut saya ini besi. Karena ini berat. Dan untuk chargernya seperti ini. Nah, ini untuk chargernya hanya menggunakan USB. Ini, jadi kalian bisa colokin ke adapter HP. Kepala charger HP. Terus, ini kalian bisa pasang seperti ini. Kayak gini dulu ya. Terus tekan. Sudah. Nanti ada indikator untuk charging-nya itu, baterainya berjalan di sini. Dan kalau penuh, getar. Terus, full baterai. Ada notifikasi di sini. Cukup mudah untuk. Bukannya juga mudah. Kayak gini aja. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, untuk karetnya. Ini menurut saya lembut ya. Bukan yang terbaik sih. Memang. Ini cukup lembut dan enggak bikin sakit di tangan. Saya udah coba seharian pakai ini. Enggak sakit di tangan. Karena saya beberapa kali pakai jam tangan itu enggak cocok. Saya sama sekali enggak cocok pakai jam tangan. Karena enggak berpengalaman juga. Karena dari dulu saya enggak pernah pakai. Dan ini saya baru nyoba pertama kali. Untuk pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi ya. Ini oke sih. Untuk harganya di marketplace itu. Di Shopee ada toko online-nya. Jadi, official Aulon ya. Aulon Indonesia. Ini serinya itu DM18. Kalau enggak salah. Harganya sekitar 500 ribuan. Kalau kalian beli. Misalnya ngecek itu nanti bisa dapat potongan harga ya. Karena untuk belanja di atas 500 ribu itu. Atau di atas 100 ribu itu pasti ada potongan harga yang cukup lumayan. Atau kalian bisa pakai sobek kayak gitu ya. Namanya smartwatch GPS DM18 dari Aulon. Harganya itu Rp599. Tapi kalian akan dapat banyak potongan. Jadi saya waktu itu hanya bayar Rp449.000 aja. Rp449.000. Rp449.000. Dan hanya satu hari langsung sampai. Dari Semarang. Saya pesan dari Semarang. Ini kirim dari Bandung. Satu hari sampai. Jadi misalnya hari ini pesan. Besok suaranya udah nyampe. Cukup ini. Responsif juga. Untuk adminnya. Terima kasih. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen beli. Dan nyobain. Ini termasuk yang recommended. Sebenarnya di Aulon. Aulon Indonesia ini. Ini ya. Di tokonya itu banyak. Untuk versi lain yang harganya lebih murah. Dan layarnya berwarna. Tapi untuk kita tahu lah ya. Untuk smartwatch yang harganya di bawah Rp1.000.000. Dan layarnya berwarna. Terus touchscreen. Itu saya yakin. Untuk pengoperasiannya gak bakal enak. Karena dimanapun harga juga akan menentukan kualitas. Kalau kalian memang pengen yang berwarna. Touchscreen. Saya sarankan tuh yang harganya di atas Rp1.500.000. Misalnya Mi Watch. Mi Watch berapa itu. Itu harganya udah Rp1.800.000. Dan itu udah bagus banget. Atau kalau kalian mau beli di harga di bawah Rp1.000.000. Itu kalian pakainya Mi Band aja. Mi Band 4. Mi Band 5. Itu lebih bagus. Tapi gak ada GPS-nya. Karena layarnya itu udah bagus. Berwarna dan AMOLED ya. Jadi gak AMOLED-AMOLEDan. Kalau yang di bawah Rp1.000.000. Dan layarnya berwarna dari merek Aulon aja. Menurut saya sih. Mending jangan deh. Mending ditabung dulu duitnya. Atau kalau mau klasik-klasik kan. Mending yang ini aja nih. Fiturnya melimpah di kelasnya ya. Menurut saya. Oke. Barangnya oke. Menurut saya ini bagus. Terima kasih. Aulon Indonesia. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.